Oke, selamat pagi semuanya. Pada hari ini saya akan coba untuk melanjutkan materi mengenai regresi. Jadi sebelumnya kalian sudah belajar mengenai feature decomposition menggunakan VCA, terus ada klasifikasi menggunakan SVM. Berikutnya kalian juga sudah mempelajari clustering, ada k-means, ada hierarchical clustering juga. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari namanya regresi. Jadi regresi ini perbedaannya dengan yang lain adalah kita memiliki target variable berupa angka numerik. Kalau klasifikasi kita memprediksi suatu kategori. Sedangkan kalau clustering kita tidak memiliki ide sebenarnya target yang mau kita tebak itu apa atau yang mau kita prediksi itu apa. Tapi di regresi yang akan kita coba untuk telusuri adalah bagaimana kita bisa mendapatkan nilai numerik. Nah, sebenarnya untuk algoritma regresi itu cukup banyak. Jadi saya harap mungkin kalian jangan terpaku terhadap algoritma regresi dari yang diajarkan di sini. Karena yang diajarkan di sini ini hanya bagian dari dasar regresi. Contoh dari algoritma regresi adalah yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai linear regression. Namun ada cukup banyak yang di algoritma-algoritma lain yang mungkin performanya jauh lebih bagus. Seperti decision tree regressor. Jadi kalau kalian lihat di sculern itu ada decision tree regressor, ada random forest regressor, ada boost regressor. Mungkin algoritma-algoritma tersebut tidak sempat kita bahas di perkuliahan data science ini. Jadi yang diajarkan hanya bagian kecilnya saja. Di sini mengenai linear regression. Untuk yang lain kalian boleh coba. Misalnya decision tree regressor atau ada boost regressor. Di sana memang biasanya kita bisa implementasi dan mendapatkan hasil yang cukup baik. Kadang-kadang multi-layer perceptor regressor juga ada. Jadi mudah-mudahan kalian tidak terpaku terhadap apa yang diajarkan di sini. Kalian bebas sebenarnya nanti setelah lulus dari mata kuliah data science ini kalian bebas menggunakan algoritma regresi yang lain. Karena yang di sini yang diajarkan hanya bagian dari base-nya saja. Jadi saya harap juga kayak feature decomposition. Kalian mungkin kiblatnya jangan cuma ke PCA saja. Karena di sana banyak varian dari feature decomposition selain PCA. Jadi yang dipilih di dalam data science ini memang yang bagian dasarnya saja. Klasifikasi juga banyak. Klasifikasi decision tree juga beberapa klasifikasi. Terus ada random forest, ada boost. Beberapa itu juga memiliki varian-varian untuk klasifikasi. Jadi saya harap mungkin mindset kalian tidak hanya terpaku terhadap algoritma yang kita pelajari di sini. Namun di sini saya dan tim dosen berusaha agar kalian bisa mengerti apa yang bisa kita ambil dari misalnya regresi. Apa yang bisa kita ambil manfaatnya dari kelas. Mengenai nanti pakai algoritma apa saja itu lebih banyak algoritma di luar sana yang bisa menghasilkan prediksi yang lebih baik. Oke, nah sekarang saya coba untuk menjabarkan sedikit mengenai apa itu regresi. Jadi ini baru gambaran besarnya. Jadi apa itu regresi? Kalau sebelumnya kalian mencoba untuk melakukan klasifikasi yaitu memprediksi suatu kelas. Nah di sini kita mencoba untuk memprediksi suatu nilai. Nilai itu apa? Angka. Jadi misalnya yang paling trend sekarang ini adalah memprediksi misalnya jumlah dari beberapa waktu terakhir, dari beberapa minggu terakhir atau hari terakhir memprediksi kurva dari penderita COVID-19 misalnya. Itu bisa kita masukkan ke dalam problem regresi. Jadi di sana yang kita prediksi adalah nilainya. Seperti misalnya harga saham. GHSG, harga saham gabungan. Di sana yang mau kita prediksi adalah harga saham gabungan. Apakah naik atau kakurun atau jumlah persisnya berapa. Nah nanti ada beberapa cara untuk mengukur apakah hasil prediksi kita itu cukup bagus atau hasil prediksi kita memiliki nilai error yang cukup. Nah di sini kalau kita lihat memang peran dari regresi itu sangat penting ya terutama untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi apapun sebenarnya bisa kita masukkan ke dalam model regresi. Apapun di sini ya kita punya data dan yang mau kita prediksi adalah dalam bentuk geri. Tapi memang pada kasus-kasus tertentu kita butuh sesuatu yang lebih detail. Seperti misalnya kurva COVID-19. Kurva COVID-19 di sana kan ada kurva di mana nanti dia akan melakukan pelandaian. Jika ada intervensi dari yang lain. Berarti ada variable-variable yang cukup berpengaruh. Jadi di sini ketika kalian berbicara mengenai data sayang, kalian mungkin tidak langsung menjustifikasi bahwa problem ini harus diselesaikan dengan regresi. Mungkin ada tahapan-tahapan yang perlu kalian lakukan sebelum kalian lakukan regresi. Memvalidasi datanya dulu, source datanya dari mana. Itu cara untuk mendapatkan hasil model mesin learning. Jadi itu prediksi, klasifikasi yang cukup representatif. Oke, ini adalah salah satu contoh dari bentuk prediksi. Kita ingin memprediksi sesuatu. Dan di sini tidak selalu menunjukkan hubungan sebab-akibat. Kampuan enak berdasarkan ukuran kaki. Jadi hal-hal yang dikaitkan satu sama lain mungkin berhubungan, mungkin juga tidak. Jadi tidak selalu bahwa regresi itu akan memiliki hubungan sebab-akibat. Nah, jadi di sini juga tidak hanya digunakan, tapi juga dimanfaat untuk membandingkan tren pada data. Jadi, kalau tren yang kita tahu pada saat ini misalnya adalah tren yang tiap hari kita lihat, ya tadi, penderita kompetensi, atau misalnya harga dolar, harga emas, itu kan memperlihatkan tren terhadap waktu. Dan waktu jadi variable yang cukup representatif sebenarnya. Karena dia yang merubah nilai tersebut. Dan waktu itu dipengaruhi oleh intervensi. Misalnya intervensi kondisi politik, kondisi ekonomi. Jadi, sebenarnya kalau kita lebih lihat lebih dalam lagi, itu ketika kita menentukan suatu variable, atau menentukan suatu problem, akan diselesaikan dengan apa, kita lihat dulu sebelumnya. Setiap variable itu dipengaruhi oleh apa sih? Jadi, tidak ujuk-ujuk kita masukin data, tiba-tiba langsung kita dapat trennya. Ya, mungkin itu kalau datanya sudah valid, bisa kita lakukan seperti itu. Tetapi kalau datanya belum terlalu valid, mungkin kita perlu eksplorasi terlebih dahulu. Nah, di sini, yang mau kita coba untuk lihat trennya, di sini ada variable A dan variable B. Variable A dan variable B ini merepresentasikan, jadi ada variable A dan B untuk mendapatkan fit model terbaik. Ada A dan ada B, B-nya kondisi A. Nah, di sini, kalau kita memakai regresi dan yang kita pakai adalah linear regression, ya, kita akan bergantung terhadap dua variable ini. Jadi, ya tadi saya bilang, kalau kita memakai linear regression, kita akan dihadapkan terhadap problem penyelesaian menggunakan garis, garis, ya, persamaan garis. Nanti bisa macam-macam garis, ya. Ada yang garis lurus, ada yang parabolik. Tapi ketika kalian memakai regresi dengan algoritma lain, decision tree misalnya, kalian akan dihadapkan kepada information gain atau pemilihan-pemilihan statistik, probabilistik, dari nilai-nilai variable tertentu. Jadi, tujuannya sama, yaitu regresi adalah untuk mendapatkan nilai prediksi numerik. Tapi caranya ada yang beda-beda. Ada yang pakai multilayat reseptron, ada yang pakai ada boost regressor, gabungan dari beberapa weak classifier dengan strong classifier digabung saja di sana. Jadi, untuk problem ini yang kita pakai memang masih persamaan garis. Nanti kita akan lihat satu persatu bagaimana caranya kita bisa mendapatkan garis tersebut. Nah, di sini, cara penyelesaian ketika kita dihadapkan kepada persamaan garis, regresi, linear regression, yang kita pakai adalah least square method yang sudah kalian pelajari di aljabar linear. Misalnya, kita punya contoh di sini. Ada beberapa titik, yaitu 0, 0, 1, 2, dan 2, 7. Nah, kita ingin mendapatkan sebenarnya setelah misalnya ada titik, misalnya 3,8, ada titik 3 misalnya, nanti dia akan memprediksi nilai y-nya berapa. Jadi, yang sama seperti algoritma-algoritma lain, di sini kita punya training terlebih dahulu. Jadi, 1, 2, 2, 7 itu di training terlebih dahulu. Jadi, kalau 1 nanti menghasilkan 2, kalau 2 nanti menghasilkan 7. Kalau 3 nanti menghasilkan berapa. Nah, jadi, kita ingin mendapatkan solusi dari apa yang data yang sudah ada di sini. Jadi, nanti penyelesaian dari regresi adalah suatu fungsi. Suatu fungsi yang kalau kita masukkan ada data baru yang kita tes terhadap fungsi tersebut, maka dia akan memberikan nilai hasil prediksinya. Nah, kalau dilihat di sini, kita punya titik 1, 2, dan 2, 7. Dari sini kita bisa representasikan dalam bentuk sistem persamaan linear, 0 sama dengan M0 ditambah C. Terus 2 sama dengan M1 ditambah C. Dan 7, M2 ditambah C. Jadi, yang di sini adalah Y-nya, yang di sini adalah X-nya. Jadi, ini X, dan ini adalah konstanta. Nah, kalau kita lihat, kita bisa menambahkan, karena ini persamaan linear, jadi kita buat 1. 0, 1, 2 itu adalah X-nya. X-nya kan ini 0, ini 1, dan ini 2. Nah, 0, 1, 2 itu adalah X-nya. Ini linear, di sini ada M dan C. Jadi, kita pakai persamaan AX sama dengan B. Di sini adalah Y-nya, 0, 2, 7. Nah, di sini, kalau kita lihat, di sini, jika tidak ada solusi AX, maka yang memenuhi SPL, apakah bisa dicari solusi X? Dan yang akan kita bahas di sini, nanti kita melihat, ada bidang biru di sini, yang bisa dibentuk dari kombinasi linear kolom-kolom vektor di A. Dengan kata lain, AX sama B itu mempunyai solusi, artinya B harusnya ada di bidang tersebut. Jadi, yang tadinya persamaan ini, nanti kita akan coba untuk cari solusinya, dengan persamaan AX sama dengan B. Nah, di sini kita tahu bahwa vektor AX yang terdekat dengan B adalah proyeksi dari B. Jadi, vektor AX yang terdekat dengan B adalah proyeksi dari B. Jadi, kita bisa tahu bidang biru tersebut adalah AX, sama dengan proyeksi B terhadap A. Nah, kalau kita lihat, dari bagian rumusnya, AX-B sama dengan proyeksi B. B terhadap A dikurangi dengan B. Seperti yang mungkin kalian sudah dapatkan waktu SBM kemarin, ada beberapa proyeksi. Terus, AX-B, kita coba jadikan itu sebagai satu variable A, yaitu yang ini. A pasti ortogonal dengan bidang biru, ruang kolom dari A, sehingga AX-B juga ortogonal terhubat ruang A. Nah, dari situ, kita bisa mendapatkan, ya, jadi di sini, A, jadi, apa yang sudah kita pelajari, ya, sebenarnya ruang yang ortogonal dengan ruang kolom A adalah ruang 0 dari A transpose. kita bisa buat persamaan di sini A transpose AX min B sama dengan 0. Kalau kita masukkan A transpose AX min A transpose B sama dengan 0, atau A transpose AX sama dengan A transpose B, maka kita punya persamaan A transpose AX sama dengan A transpose B. Nah, jadi sistem normal yang tadi punya solusi, yaitu AX sama dengan A transpose A, yaitu A transpose B. jadi kalau kita lihat, kita bisa menggunakan hal ini, A transpose AX sama dengan A transpose B sebagai solusi dari penamaan kita yang tadi, ya. Nah, di sini juga, metode ini disebut sebagai metode least square. Kenapa least square? Karena kita mencoba mencari, sebenarnya yang mau kita cari adalah garis, ya. garis dari titik yang bisa merepresentasikan ini, ya. Jadi, yang mau kita coba adalah mendapatkan satu garis yang bisa paling tidak mendapatkan least square. Tidak harus benar-benar melintas di titiknya, tapi paling tidak mendekati. Makanya kita menggunakan least square method. ya, jadi kadang-kadang mencari AX min B per kecil. Jadi, bukan tepat di dalam nilainya, tapi kita mencari A transpose A AX min B yang paling kecil. Nah, kalau kita lihat di sini, Y sama dengan M X tambah C paling mendekati ke tiga titik. AX min B merupakan faktor yang isinya parameter M dan C. Nah, karena itu, di sini kita bisa masukkan, ya, kalau dalam bentuk kuadrat, Y1 min 0 kuadrat, terus Y2 min 2 kuadrat, Y3 min 7 kuadrat. Nah, di sini bintang pada M dan C akan dihilangkan, karena sudah jelas bahwa M dan C yang dicari adalah hasil opraksimasi dari least square. Jadi, yang sebenarnya yang mau kita tuju itu mendapatkan garis yang mewakili dari titik-titik kita. Jadi, dari titik-titik ini yang mewakili garis apa sih? Nanti juga, ada kalanya kita tidak membutuhkan garis yang benar-benar paling dekat dengan titik, tapi adalah garis yang memiliki variasi terkecil terhadap titik-titik tersebut. Jadi, kalau dilihat di sini kan memang ini bisa kita gambar garisnya seperti itu. Jadi, nanti mungkin tidak bersinggungan persis. Tidak harus bersinggungan persis, tapi garis tersebut harus memiliki mencari nilai AX min B terkecil. Nah, di sini, jadi bagaimana cara untuk menentukan regresi menggunakan least square method yang perlu kita lakukan adalah kita punya persamaan terlebih dahulu yaitu AX sama dengan B. Setelah kita punya AX sama dengan B, kita bisa menggunakan sistem normal A transpose AX sama dengan A transpose B untuk mencari nilai dari yang kita butuhkan. Agar kita menemukan persamaan dari garis yang kita mau. Nah, ini kita baru membicarakan mengenai linear regression. Jadi, bagaimana kita bisa menggunakan list square method agar kita mendapatkan persamaan garis yang sesuai dengan titik-titik yang sudah kita miliki sebelumnya. Oke, misalnya kita punya titik-titik ada 0, 0, ada 1, 2, dan ada 2, 7. Nah, akan dicari persamaan garis lurus yang merepresentasikan data tersebut. Jadi, ada 0, 0 di sini, ada 1, 2 di sini, terus ada 2, 7 di sini. Nah, di sini tentukan AX sama dengan B. Oke, kita tentukan seperti yang tadi sebelumnya. Lalu, kita buat sistem normalnya, yaitu A transpose AX sama dengan A transpose B. A transpose-nya adalah ini, A-nya adalah ini, dan X-nya adalah yang ini. A transpose-nya adalah yang ini, dan B-nya adalah yang ini. Oke, dari ini kita bisa memiliki nilai berikutnya adalah 5, 3, 3, 3, dan M-C sama dengan 9. Maka, kita bisa menemukan nilai M dan C yang terkecil adalah dengan nilai 7 per 2 dan 1 per 2. Oke, jadi ketika nanti kita punya nilai, misalnya garis ini, ini adalah garis regresi, fungsi regresi yang kita dapatkan dari sini, yaitu 3 setengah X, dikurang 0,5. Jadi, kalau kita punya nilai X, misalnya kita punya nilai X-nya adalah 4. 4, maka X-nya sama dengan 4, maka Y-nya yang akan diprediksi adalah 4 kali 3 setengah, 14 dikurang 0,5, yaitu 13 setengah. Ya, jadi ini adalah fungsi hasil prediksinya. Jadi, ketika kita menggunakan linear regression, yang kita dapat nanti adalah suatu fungsi, fungsi garisnya yang akan merepresentasikan prediksinya. Jadi, kalau kita masukin variabelnya, ini kebetulan hanya menggunakan satu variabel X. nanti ada misalnya ada 2 variabel, ada 3 variabel, ada 4 variabel, ada beberapa variabel, bisa untuk beberapa dimensi. Jadi, tidak hanya untuk satu dimensi saja. Jadi, ini hanya sebagai contoh bahwa kita bisa menemukan persamaan dengan menggunakan satu variabel fitur. Nanti kalau 2, ya akan bertambah lagi nanti matrix-nya. Nah, berikutnya, di sini diberikan titik 0,1, 2, 0, 3, 1, dan 3, 2. Nah, substitusikan dibilang di sini pada data persamaan untuk mendapatkan sistem persamaan linear, kemudian tentukan persamaan normalnya. Sama seperti yang tadi. Ini juga masih menggunakan satu variabel. Ya, cuman persamaannya adalah persamaan hiperbola. Jadi, kalau tadi berupa garis lurus, yang ini nanti kita akan menghasilkan fungsi yang menghasilkan garis berupa parabola. Kalau kita lihat, masing-masing dimasukkan ke dalam sistem persamaan linear, dan kita buat normalnya, sistem normalnya, yaitu A transpose X. Ya, A transpose X. Jadi, kalau kita lihat, A transpose AX sama dengan A transpose. Jadi, kalau kita lihat di sini, ada kan di sini AX kuadrat, AX 2 kuadrat, AX 3 kuadrat, AX 4 kuadrat. Di sini ada 0, 2, 3, 3. Dikuadratkan karena dia adalah yang pertama. Terus, di sini adalah X-nya juga dimasukkan. Jadi, untuk yang X disubstitusi ke dalam masing-masing variabel, dan ini untuk Y-nya, di sini untuk X-nya. Dan kita punya persamaan, AX sama dengan B. 0, 0, 1. 0, 0, 1. Karena dikuadratkan ini jadi 4, yang ini 3 kuadrat juga jadi 9, yang ini 3 kuadrat juga jadi 9. Nah, Nah, dari sini kita buat sistem normalnya. A transpose AX sama dengan A transpose B. A transpose B. Lalu, dari situ kita bisa mendapatkan solusinya dengan nilai 0,67 minus 1,8 dan jadi persamaan hiperbola yang kita miliki adalah 0,67 X kuadrat minus 1,8 X ditambah 1. Ya, jadi persamaan parabolanya yang ini kita masukkan ke dalam. Lalu kita bisa, nanti kalau ada titik baru, kita bisa menemukan misalnya di sini, ya, ada misalnya titik 4 misalnya, 4 kita masukkan ke dalam. Nanti dia akan mendapatkan nilai Y-nya. Jadi, prinsip dari regresi menggunakan sisi square metode ini adalah kita ingin mendapatkan garis yang memang mengikuti dari data plotting kita. Nah, di sini pertanyaannya bagaimana dengan dimensi yang lebih besar? ya, kalau dimensi yang lebih besar berarti variablenya memang ditambahkan. Ya, jadi ada modifikasi seperti pada contoh parabolah. Nah, di sini AX sama dengan B. Kalau kita lihat di sini kalau kita lihat data input multidimensi ada Z1 dan Z2. Jadi, yang kita lihat di sini ada beberapa jumlah dari A-nya. Ya, di sini A-nya AX sama dengan B ada yang Z1, Z2 sampai ZN. Sedangkan X-nya tetap jadi prinsipnya tetap menggunakan sistem persamaan yang sama. Cuman di sini A-nya saja yang mungkin lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya. ada Z1 ada Z2 sampai Z ke N atau fitur ke N. Jadi, persamaannya ada CZ1 CZ2 CZ3 CN ZN ditambah dengan B. Kalau di realnya misalnya ada data umur terus ada data jenis ya ada data umur terus ada misalnya kunjungan ke rumah sakit jadi terus yang di ujungnya misalnya tekanan darah gitu. Jadi, yang mau kita prediksi adalah tekanan darah seseorang dari umur atau yang paling relevan umur aja deh umur sama berat badan misalnya umur berat badan terus jadi misalnya ada variable X itu adalah umur X1 adalah umur X2 itu adalah berat badan misalnya Y-nya adalah tekanan darah jadi di sini ada dua variable nah itu bisa kita masukkan di dalam persamaan yang sama juga jadi AX sama dengan B sama dengan Y hanya saja di sini karena multidimensi maka akan lebih banyak dimensi nah jika persamaan modal tidak linear dimodifikasi seperti contoh pada parabola jadi fungsinya dimodifikasi nah berikutnya varian lainnya dari regresi kalau tadi masih regresi yang standar jadi sebenarnya regresi yang standar itu ada ya tadi linear regression terus ada yang namanya reach yang nanti akan kita pelajari sebentar lagi terus ada yang namanya lasso dan ada namanya elastic net yang nanti kita pelajari agak lebih dalam reach dan lasso kalau elastic net itu nanti sebenarnya gabungan dari reach dan lasso jadi memang untuk yang elastic net ini gak terlalu kita bahas lebih dalam karena dia merupakan gabungan dari reach dan nah disini kalau kita lihat semua data untuk regresi tidak menjadi data training dan jadi kalau kita garis kita itu benar-benar berada di dalam titiknya disini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa garis kita itu akan selalu mengikuti training data kalau sesuatu yang sering mengikuti training data atau model yang mengikuti terlalu mengikuti training data maka dia akan memiliki model yang overfit overfit ini artinya dia tidak secara general bisa memprediksi disini dicontohkan sebenarnya kita punya data yang warna hijau dan merah overall datanya adalah warna hijau dan warna merah tetapi kita coba training pakai dua data dan menggunakan linear regression maka dia langsung membuat garis tepat di tengahnya otomatis yang kita lihat dari data ini jarak ke data data yang lain kalau kita ukur kita tidak menggunakan training data yang lain kita hanya menggunakan dua ini dan dia menggambarkan garis warna merah kalau kita lihat variasi terhadap data yang lain ini itu cukup besar kalau misalnya garisnya itu yang lebih mewakili misalnya ini mungkin variasinya tidak akan kebesar yang sebelumnya itu jadi kenapa dibilang bahwa regresi yang paling standar itu bisa menyebabkan overheating karena dia memang berusaha semaksimal mungkin agar benar-benar berada di titiknya ya walaupun tidak persis kadang-kadang tapi dia akan berusaha di titiknya ini kita pakai dua data saja dia benar-benar di titiknya disini ini hanya menggambarkan contoh kasus kita untuk mendemonstrasikan ke kalian kalau kita cuma pakai dua data oh dia benar-benar melatih dirinya karena dia bentuknya langsung fungsi Y sama sesuatu jadi dia langsung menjustifikasi bahwa dia berada di garis tersebut nah disini kenapa hal ini di isu ini diangkat di reach regression karena menggunakan reach regression kita akan berusaha untuk memberi penalty lagi jadi kalau di SVM kita juga ngasih penalty di reach regression kita juga ngasih penalty jadi mungkin kalian beranggapan oh berarti memang suatu model harus ada satu kayak kunci pasnya agar dia tidak terlalu kencang kalau dia terlalu kencang maka dia akan overfit kalau dia agak loose berarti dia berusaha agar menyesuaikan secara general kalau terlalu loose ya lepas jadi ini adalah salah satu analogi ketika kita membicarakan salah satu kunci disini kunci disini bisa kita ibaratkan nanti ada namanya adalah lambda lambda itu suatu kunci yang akan membuat si regresi ini menjadi loose agak loose atau benar-benar seperti linear regression tujuannya apa sih dibuat loose agar kita memiliki generalisasi generalisasi agar dia tidak terlalu melatih dirinya agar benar-benar fix terhadap data yang di training mungkin kalian berpikiran sekarang buat apa di training kalau misalnya loose juga kita disini tidak membicarakan bagaimana dia secara benar-benar di training secara apa overfit tapi disini kita usahakan agar dia bisa mengenal secara general karena kalau tidak bisa secara general maka dia hanya bisa memprediksi data yang di training saja ketika data yang belum pernah dia kunjungi atau belum pernah dilatih oleh dia maka dia tidak bisa mendebaknya dengan atau memprediksi dengan benar nah disini misalnya kita mencari garis y sama dengan mx tambah y disini kita bisa lihat ada variable alpha atau lambda biasanya orang dibutin alpha atau lambda dikali dengan m kuadrat jadi ada lambdanya dan ada m kuadrat disini nah jadi disini berusaha untuk meminimalkan error sum of where nah jadi regresi reach berusaha untuk menghindari overfit tadi yang sudah saya jelatkan dengan memberikan bobot penalti terhadap gradient garis m jadi gradient garis m itu adalah ini sedangkan yang disini adalah alphanya adalah penaltinya terhadap garis m nah jadi analoginya tadi kan kita pakai garis yang merah kalau misalnya kita kasih persamaan garis merah kalau kita masukkan 1, ini misalnya kalau kita masukkan 1,3 x ditambah 0,4 maka dia akan menghasilkan 1,69 jadi ini adalah persamaan garis persamaan garis yang merah jadi misalnya ini adalah persamaan garis untuk yang merah yang bawahnya itu coba kita ini adalah persamaan garis untuk yang biru jadi kalau kita lihat yang mana yang errornya paling kecil disini kita lihat disini yang error yang ini 1,69 yang ini 0,74 jadi disini varian atau perbedaan dari kejauhan garis-garis ini terhadap titik-titik disana itu akan jauh lebih kecil reach regression dibandingkan dengan regression yang tadi karena dia disini berusaha untuk mencoba mewakili semuanya dibandingkan dengan dia benar-benar fix terhadap jalurnya ini diilustrasikan dengan hanya menggunakan dua data training nah disini juga dibilang semakin besar nilai alpha atau lambda maka biasanya orang juga lambda maka semakin kecil gradient yang diharapkan jadi kalau misalnya makin besar nilai lambda atau alpha nanti dia akan kalau kita besarkan lagi kayak gini atau kita besarkan lagi kayak gini kita besarkan lagi nah ini dia contohnya kalau misalnya alpha sama dengan 0 berarti dia sama saja dengan linear regression biasa jadi kalau alphanya dibuat 0 dia sama tapi kalau alphanya misalnya dibuat 3 nanti dia makin lama makin landai dan alpha sama dengan 100 ribu dalam prakteknya bagaimana menentukan nilai alpha yang tepat biasanya kita menggunakan cross validation untuk merubah nilai alpha jadi perlu diketahui bahwa kalau alphanya 0 ya nanti sama saja kayak regresi biasa kalau alphanya kita naikin ya semakin lama semakin besar maka nanti dia akan jarisnya akan makin lama makin memiliki gradient yang makin lama makin lurus nah disini ya ini adalah bagaimana kita menunjukkan ya dengan penambahan dari penalti ya disini kita bisa mungkin penurunannya tidak dilakukan di mata kuliah ini ya jadi disini A transpose A X sama dengan A transpose B solusinya X sama dengan A transpose A minus 1 minus 1 sama dengan A transpose B sistem persamaannya karena menurunkannya nanti cukup panjang ya jadi mungkin tidak dibahas di perkuliahan ini sebenarnya ini hanya dibahas bagaimana kalian bisa mengerti bagaimana reach regression bagaimana lasso regression itu bisa kalian gunakan untuk memprediksi suatu problem contoh solusinya adalah seperti ini jadi A transpose A ditambah A transpose alpha dikali I terus di inverse terus dikali A transpose B itu sama dengan ini nah mudah-mudahan sampai disini bisa kalian ikuti ya jadi sebenarnya solusi dari persamaan regresi linear adalah ini A transpose A minus 1 A transpose B untuk mengetahui nanti nilai dari persamaan garis yang dibutuhkan yaitu ini jadi untuk nanti bisa kalian bandingkan misalnya 1 10 dan 100 nilai yang paling kecil itu yang mana nah dari situ kita bisa memilih alpha yang paling baik oke nah dari sini kita sudah mempelajari regresi standar dan regresi reach jadi kalau kita lihat gambaran dari oke ini dulu sebelumnya jadi kalau kita lihat dari gambaran 2,4 667 tambah 0,46 kalau kita lihat kalau 0 menggunakan metode least square ini ya bener datanya adalah persis kalau alpha sama dengan 1 disini alpha 10 dia bergerak kesini alphanya 100 dia makin kebawah nah yang seperti ini memang bisa kita lihat kita akan mencoba beberapa nilai alpha yang kita peroleh dengan cara untuk menentukan alpha mana yang paling tepat menggunakan cross valley ini contohnya untuk yang polinomial satu dimensi dengan alpha yang lebih besar maka dia akan menggambarkan yang lebih slope yang lebih landai nah disini juga bisa terlihat ketika alpha sama dengan 0 ya karena persamaan garisnya mungkin bukan persamaan garis yang lini apa ax tambah b saja disini tapi ada polinomial disini bisa kita lihat kalau yang warna biru itu adalah alpha sama dengan 0 sedangkan yang warna hijau dia akan lebih regularize jadi bahasanya adalah regularize terus ada bagian yang warna ini warna hijau terus ada yang warna merah dia jauh lebih global lagi ya karena makin besar besar nilai alphanya jadi kalau kita lihat memang ketika kita memiliki titik-titik yang dibilang scattered dan tersebarnya cukup jauh kita harus menggunakan nilai alpha yang tidak standar artinya tidak menggunakan nilai 0 kita coba dengan nilai-nilai yang bisa mencoba untuk mewakili dan mendapatkan hasil yang lebih baik nah jadi kalau lasso yang sebelumnya adalah ridge yang lasso perbedaannya disini terdapat pada bagian belakang disini kalau yang sebelumnya alpha dikali gradientnya m kuadrat disini sedangkan kalau lasso hanya dikalikan dengan bagian dari mutlaknya saja A dikali F biasanya untuk yang ridge itu disebut L1 regularization yang ridge biar sama untuk yang lasso biasa disebut L1 regularization untuk yang ridge itu biasa disebut sebagai L2 regularization nah disini regresi lasso tidak memiliki solusi seperti A transposal ditambah alpha I dan memiliki biasanya digunakan quadratic programming untuk menyelesaikan asok nah disini kalau kita lihat prediksi Y hanya dari satu atribut yaitu X jadi disini untuk regresi linear satu dimensi kalau multi dimensi disini kita coba WX1 WX2 WX3 WXN ditambah persamaan hyperprint terus disini juga ada W1 W2 dan seterusnya jadi W itu merupakan pembuatnya kalau yang ridge dia pakai kuadrat kalau yang W dia pakai kalau lasso dia pakai yang nah disini perbedaan mendasar jadi lasso dan ridge memiliki sama-sama penalty di keduanya namun disini ada yang membedakan perbedaan utama adalah gradient pada regresi reach tidak akan mencapai 0 atau hanya mendekati namun gradient weight pada regresi lasso dapat mencapai nilai 0 ini yang cukup harus kalian pahami pada regresi reach kenapa saya haruskan kalian memahami ini saya tekankan disini karena nanti lasso memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh reach yaitu dia bisa menjadikan atau dijadikan sebagai feature selection kenapa dia bisa dijadikan sebagai feature selection juga jadi selain dia bisa memprediksi dia juga bisa menjadi feature selection karena kemampuan dia disini untuk membentuk suatu gradient pada regresi lasso dapat mencapai 0 jadi ketika suatu fitur itu mencapai atau bersinggungan titiknya dan persis nilainya 0 maka kita bisa membuang dia sebagai fitur dari perhitungan si lasso ini nanti kita akan coba lihat perhitungannya nah dapat digunakan untuk seleksi fiturnya karena dia karena untuk yang mencapai 0 kan ini tiap-tiap fiturnya karena kalau kita lihat disini kan ada w1 berarti untuk fitur 1 ada w2 berarti untuk fitur 2 ada w3 untuk fitur dari sini kan kita bisa lihat bahwa setiap weight ini memiliki nilai ada yang bisa sampai nilai 0 ada yang bisa mendekati nilai 0 kalau yang nilainya 0 berarti kan dia sudah tidak diperhitungkan disini artinya misalnya yang ini adalah umur yang ini adalah berat badan kalau yang ini nilainya 0 berarti fitur berat badan tidak diperhitungkan ini saya mengandaikan saja kalau ini nilainya 0 berarti kan fitur dari suatu berat badan itu tidak jadi kenapa dibilang disini sebagai seleksi fitur karena nanti kemungkinan misalnya disini juga ada misalnya nilainya 0 juga otomatis fitur yang paling berpengaruh adalah umur misalnya umur berat badan yang ini tinggi badan jadi disini nilainya 0 berarti tinggi badan dan umur itu tidak diperhitungkan di dalam regresi ini sebagai contoh saja untuk menganalogikan kenapa ketika si regresi lasso dapat mencapai nilai 0 dan dia bisa menjadi tools untuk melakukan seleksi fitur karena dia terseleksi karena mendapat nilai 0 misalnya berat badan dengan nilai 0 maka tinggi badan juga nilainya 0 oleh karena itu tidak diperhitungkan di dalam fungsinya itu mengapa dibilang lasso bisa dijadikan sebagai seleksi fitur jadi perbedaan utama dari reach dan lasso adalah reach itu ketika melakukan seleksi fitur reach itu ketika menghitung gradient itu tidak akan mencapai nilai 0 mudah-mudahan analogi di sini kalian bisa mendapat artinya kenapa kalau 0 dia bisa bertindak sebagai seleksi fitur nanti kenapa tidak bisa 0 nanti kita akan coba turunkan fungsinya di sini di sini contohnya ada luas bangunan dan nomor rumah kalau kita pikir nomor rumah jelas tidak akan relevan dan nilai gradanya nantinya bisa menjadi 0 artinya fitur ini tidak digunakan nah di sini nilai W3 di regresi lasso bisa sama dengan 0 jadi ini pengandayannya di regresi reach masih diperhitungan karena mendengati nilai 0 kan kalau seleksi fitur itu fitur-fitur yang tidak dibutuhkan akan di exclude dari training biasanya tapi si lasso ternyata memiliki kemampuan tersebut nah di sini kalau kita lihat ada beberapa ini sebenarnya alasannya kenapa tadi tidak bisa 0 untuk yang reach kalau kita lihat A1 bisa dicapai titik singkung di 0,P atau W1 sama dengan 0 W2 sama dengan P jadi W1 sama dengan 0 dan W2 sama dengan P pada L2 titik singkung tidak bisa dicapai di W1 sama dengan 0 dan W2 sama dengan P kecuali jika posisi ellipse tidak miring ya jadi jadi dari sini tadi ada kita sampai ada bentuk diamond dan bentuk dan bentuk lingkaran jadi bentuk diamond menunjukkan nilai W1 W2 dari fungsi singkung di 0,P atau W1 sama dengan 0 dan W2 sama dengan P jadi pada L2 titik singkung tidak bisa dicapai di W1 sama dengan 0 dan W2 sama dengan P tidak bisa bersinggungan jika posisi ellipse tidak miring misalnya lurus jadi ellipse ini nanti ini adalah gradient atau weight dari gradient tersebut jadi kalau berikutnya metrik untuk menilai errornya itu bisa dengan beberapa cara pertama ada namanya min absolute error jadi hasil prediksi dikurangi dengan hasil actual terus dia dikasih tanda mutlak namanya adalah min absolute error yang kedua ada namanya min square error jadi hasil prediksi dikurangi dengan hasil realnya aktualnya dikuadratkan itu namanya min square error akar dari min square error itu adalah root min square error sedangkan ada juga yang namanya r square atau r kuadrat sama dengan 1 dikurangi dengan sum of square regression dibagi dengan sum of square total jadi itu beberapa metrik yang kita gunakan untuk regressi masing-masing punya kelambahan ada juga biasa yang menyebut namanya mape min average percentage error itu juga ada jadi disini assess regression ditunjukkan error terhadap garis regressi error terhadap garis y dibandingkan dengan error oke jadi kalian nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba untuk melihat secara praktek bagaimana kita bisa mengukur hasil dari regressi oke sampai disini ada yang mau ditanyakan menggunai regressi terima 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 kasih. Nanti kita akan melanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Selamat pagi.